Please, bantu kami untuk tetap menyiarkan dan menyampaikan informasi bermanfaat untuk Anda dengan cara subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya untuk Anda tidak terlewat informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Saya Abraham Silaban, terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa pemerintah memutuskan memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro mulai tanggal 9 hingga 22 Maret 2021. Perpanjangan PPKM mikro berdampak pada aktivitas masyarakat. Salah satunya adalah peratur sipil negara yang dilarang bepergian keluar daerah untuk menekan angka penularan COVID-19. Pemerintah kembali memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro jilidiga untuk menekan laju penularan COVID-19. Dalam kebijakan kali ini, pemerintah melarang para abdi negara bepergian keluar kota selama libur panjang saat PPKM mikro berlangsung. Larangan ini berlaku pada masa liburan Istromi Iraj dan Hari Raya Nyepi pada 10 hingga 14 Maret 2021. Larangan ini menyasar ASN, prajurit TNI, anggota Polri dan pegawai BUMN maupun BUMD. Tak hanya melarang ASN bepergian keluar kota, pemerintah juga menambah 3 provinsi yakni Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan untuk menjalani kebijakan PPKM mikro jilidiga. Sehingga total ada 10 provinsi yang menjalani kebijakan ini. Ada himbuan untuk pegawai perusahaan untuk tidak juga melakukan kegiatan keluar daerah. Pembedakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM mikro dinilai mampu menekan laju kasus positif COVID-19. Sejak diterapkan pada bulan Februari 2021, pemerintah mengklaim kasus aktif COVID-19 secara nasional turun minus 2,53 persen. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.